Halo Sobat Youtube Kembali lagi dengan saya Dick Fernando Nah kali ini saya mau menjelaskan Tentang Cara mengetopkan motor Sebelum diburet Tadi kan saya buat video mburet Sekalang buat video Cara pengetopan Nah disini kita pasang dialnya dulu Atau maaf booster gadgetnya dulu Kita pasang Gak usah dipaskan 0 gak apa apa Kita pasang dulu Kalau kebetulan nanti pas 0 juga gak apa apa Oke intinya 0 ada di dekat sini Buat nanti ngepasin Nah ini piston Seperti ini ya posisinya Berada di depan Nah ini nanti mungkin untuk Ada yang tanya Bang pake pistonnya apa Ini pake kawahara Alhamdulillah Ini pake kawahara Diameter 55 pen 13 Jadi sesionnya Gak sampai 130 Mungkin sekitar 127 Sampai 128 Oke Kita pasang dulu Penyangganya Ini dikasih Kalau bisa dikasih amplas seperti ini ya Ini untuk bawahnya Yang kertasnya ini Ditaruh Yang ke bibir Bibir blok Terus kita kasih ini Nah Terus kita kasih ring Seperti ini Dan kita baut Ini lagi pilek ya Kayak anak kecil ini pilek Nah ini yang kedua juga sama Kasih seperti ini Ini bisa pake sok-sokan gini ya Maklum Ini Sobat Miss Queen Ini taruh bawah aja Nah seperti ini Terus kita pasang dial Kita pasang dialnya Kalau bisa dialnya itu Ngena yang pas tengah-tengah gini ya Jadi pas tengah-tengah Pas dum Ini Kendori Kendori sih Ngena yang ke tangan Aki antreng puluh Puluh ya Puluh ya Nah Seperti ini Kita hadapkan ke Oke Sudah Sek Nah kita hadapkan Ke kita Kita hadapkan ke kita Nah seperti ini ya Kita cukup pake Sok-sokan Kunci sok Terus ini pake Kunci busi Ini sangat Miss Queen Nah oke Tapi gak apa-apa Yang penting Hasilnya Yang penting kita tau Bukan hasilnya Yang penting kita ngerti dulu Baru hasilnya Oke Ini dirapatkan dulu Untuk dialnya Hop-hop Oke Nah ini udah main ya Jadi seperti ini nanti Biar mudah Nah waktu Kayak gini ya Nah terus fungsi amplas disini Supaya gak Barat-barat Di bibir block ya Jadi biar aman 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 saja Oke Ini untuk cara pengetopannya Tinggal kalian lihat sini Lihat ini dulu Ini nanti harus pas 0 gini ya Waktu disini top Jadi ini kalau gak pas Misalnya kayak gini Udah top Disini udah top Kalian tinggal geser ini ya Oke Untuk pengetopannya Kita lihat di Dialnya Kita lihat di dialnya Ini posisi Mau ke atas Oke Kita lihat di dialnya Nah dialnya kita lihat ya ini Nah Ini kan jalan terus Jalan ke kanan Itu kalau ke kanan Berarti menekan Kalau ke kiri Berarti kembali Nah Jadi kalau ke kanan Ini menekan Kalau ke kiri Kembali Nah ini kan ada mentok Nah disini ada mentok Nah terus kembali Jadi ini menekan Terus ini kembali Menekan Kembali Itu ya Berarti kalau ini udah menekan Mentok ini Mau kembali Kita kembalikan ke yang Paling pol menekan tadi Nah Seperti ini Kembali Berarti Waktu kita Putar ke depan Bentar maaf Nah ini ya Ini waktu saya kiri Menuju ke depan Piston menuju ke depan Kan itu putar ke kanan Nah Terus Mentok Habis itu kembali Nah kembali ke kiri Ini berarti pistonnya Mulai menuju ke bawah ya Jadi kita kembalikan lagi Ke posisi jarum Yang paling mentok tadi Nah Disini Berarti posisi topnya Itu ada disini Jadi Setelah mentok Full menekan Terus langsung kembali Jadi Waktu posisi jarumnya Mentok disini Itu Itu adalah posisi topnya Kita lihat dulu disini Diputus derajat Nah Ini pas di nol ya Kebetulan tadi Sudah saya Topkan Saya paskan Jadi Tinggal Ini cuma buat video aja Tadi Semisal ini Seperti ini Tapi posisinya Sini udah top Udah full Ini kita Tinggal luruskan Atau kita tinggal Geser Busur derajat Noli Kita taruh sini Gitu aja Sebenarnya gampang Oke Kalau kalian gak punya busur Kalian bisa beli busur Yang untuk anak-anak itu Gak apa-apa Busur plastik Nah Jadi Seperti ini ya Gampang Oke Mungkin udah Bisa dipahami Untuk pengetopan Jadi cuman Seperti itu tadi Ini kalau ke kanan Berarti Seeker menekan Kalau ke kiri Seekernya kembali Nah Ini kita lihat Mentoknya Oke Mentoknya ini bisa kita Lihat Bisa gak apa-apa Langsung kita kesini Atau kita buat ke Angka 0 Kita Apa itu Kalibrasi Nah Ini adalah Cara mengkalibrasinya Kita ke Angka 0 Kita Angka 0 Angka 0 nya Kita Kita paskan waktu Jarumnya paling Jauh ini Nah Oke Ini udah pas Udah pas ya Ini udah pas Angka 0 Nah Kalau kalian gak Ingin pas Sama Angka 0 Juga gak apa-apa Kalian cuman Lihat saja Jarumnya paling mentok Berapa Nah Kalau paling mentok disitu Kalian tinggal Hafalin aja Posisi disitu Untuk jarumnya Nah Seperti ini ya Oke Sangat mudah sekali ya Untuk Pendialannya Jadi Buat kalian Jangan bingung Kalau Belum punya Busur derajat Atau Belum punya dial Kalian cukup Lihat Aja Di pistonnya Gini Kalian lihat piston Kalian lihat Declir Kan Kelihatan kan Kalian lihat Terus Kalian Waktu posisi top Bener-bener top Ke atas Nah Ini kan bisa kita lihat Dan posisi top Terus Mau kembali Nah Ini Kalau posisi top Gini kan Udah Kelihatan ini Nah Terus kita Tinggal lihat Ke busur derajatnya Kalau Misal kalian Tidak punya Dial Tapi pakai Busur derajat Plastik Juga Tidak apa Yang penting Ada Tandanya Tandanya Tanda ini Bisa pakai Kawat Seperti ini Bisa pakai Kawat Atau juga Bisa Kalian Buatkan yang Seperti ini Kalau pakai Kawat Seperti ini Agak sulat Agak sulit Untuk Mengkalibrasinya Soalnya Kawatnya Juga agak Melur-melur Gini Nah Jadi seperti ini Kalau pakai Kawat Tapi saya saranin Pakai Seperti ini Soalnya Lebih Kuat Lebih Presisi Gak gampang Apa ya Obah-obah Gitu ya Jadi lebih Kuat Nah Jadi seperti ini Untuk Pas Kursi Kursi Tope Sudah Pas 0 Ini Pas Angka Apa itu Jarum Yang Paling Keluar Sebelum Kembali Oke Jadi Seperti itu Mungkin Buat kalian Yang belum Paham Bisa Langsung WA Atau DM IG Tapi Mending WA Soalnya DM IG Juga Banyak Yang DM Jadi Kadang Tidak Sempat Baca Oke Mungkin Cukup Sampai Sini Dulu Aja Dan Mungkin Besok Kita Lanjut Rakit Motor Ini Sampai Sini Dulu Aja Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Di Digivenando 60 Dan Jangan Lupa Tekan Lonceng Supaya Mengetahui Video-video Saya Yang Selan Terima Terima Kasih Mungkin Kalau Agak Sudut Dipahami Kalian Bisa Tanyakan Ke Saya Oke Siap Mantul Mas Hadid Ngantuk Engantuk 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 Kuat Sampai Isuk Oke Terima 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 Terima